Intro Hai guys, salam berbagi Jumpa lagi dengan saya Anggur Rapsakti Di Berbagi Obrolan Bisnis Kali ini kita akan Ngobrolin tentang produk kerupuk Yang ada di Lini kerja Bohan Nah, di samping kanan saya Sudah datang Ibu Dewi Artati Apa kabar Ibu Dewi? Baik Singkat cerita guys, Ibu Dewi ini adalah pelaku Usaha di bidang Produksi kerupuk grup kita Sekarang Ibu Dewi Kita mau share nih ke teman-teman Di rumah Grup kita ini punya Lain kerupuk dan snack Ya kan, di tempat Ibu Dewi pegang itu Produknya ada apa aja ya, Bu? Oke, disini saya jelaskan Saat ini kita ada dua jenis produk Yang pertama adalah ready to fry Yang kedua adalah ready to eat Oke, kalau kita boleh tahu nih, Bu Yang pertama tadi ready to fry Ya Maksudnya apa aja nih yang termasuk di kategori itu? Oke, ready to fry itu adalah produk yang siap untuk digoreng Jadi, disini produk tersebut siap untuk goreng tanpa perlu ada proses penjemuran seperti kerupuk-kerupuk yang lain Oke, apa aja nih Bu merek-mereknya kalau boleh di teman-teman tahu? Saat ini yang eksis ada tiga merek untuk ready to fry Yang pertama adalah bitsy Yang kedua udik Yang ketiga ABS Oke, itu keunggulannya sendiri apa, Bu? Dari produk itu tadi? Oke, tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya Keunggulannya produk kita yang ready to fry itu Kerupuk tidak perlu dijemur sebelum digoreng Jadi, produk yang sudah jadi itu siap untuk digoreng Jadi, ini memudahkan konsumsi teman-teman di rumah Ya, betul Untuk masak kerupuk Tidak perlu dijemur lagi Tanpa perlu dijemur lagi Langsung digoreng Ya Oke guys, jangan lupa tadi ya Nah, kemudian tadi ada lagi Bu yang kedua Yang kedua adalah ready to eat Ya Nah, maksudnya ready to eat ini apa aja nih? Ready to eat adalah kerupuk yang siap makan Jadi, disini sudah melalui proses penggorengan secara higienis Dan kerupuk siap untuk dikonsumsi Tanpa harus digoreng Oke, jadi sudah siap Tinggal makan Ya Tinggal makan Tinggal lep gitu ya Apa aja Bu yang ada di ready to eat ini? Oke, saat ini yang eksis produk kita adalah mereknya kerukan Kerukan sendiri ada 6 varian rasa Dari mulai balado, barbecue, seaweed Kemudian jagung manis Pedas manis dan mixed flavor Jadi ada 6 varian rasa Cuma untuk snack aja Bu? Atau ada varian lain? Ada varian lain Yaitu kerupuk kulit ikan Disini kerupuk kulit ikan juga ada 2 varian rasa Salted egg dan balado Oke Berarti memang basisnya yang dari ikan saja? Atau ada snack yang dari basis lain? Ya Untuk pengembangannya Kita saat ini sedang mengembangkan produk yang dari kulit ayam Jadi disini adalah kulit ayam Sama dengan seperti yang kulit ikan tadi Ada 2 varian rasa Balado dan salted egg juga Oke guys Ini akan jadi menarik Karena di tempatnya Bu Dewi ini Ada 2 kategori produk yang dihasilkan Ada produk yang tadi ready to fry Dalam hal ini kerupuk-kerupuk ya Bu ya Tanpa harus dijemur dulu baru digoreng Jadi langsung digoreng saja Dan ada beberapa merek tadi Kemudian untuk ready to eat Itu modelnya kayak snack ya Bu ya Ya Seperti snack Oke ada yang bahan dasarnya kerupuk Ada yang bahan dasarnya kulit ikan dan ayam Ya Oke guys Kita akan membahas lebih dalam lagi Masih bersama ahlinya kerupuk dan snack Ibu Dewi Artati Di sesi yang lain So jangan kemana-mana Tetap bersama kami Dan see you guys Terima kasih